Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel Guys, ini lah luar biasa Ternyata, Ibu Widya rela mati demi terungkapnya kasus fina ini Walaupun berbagai ancaman intimidasi yang selalu menghampirinya setiap saat Bahkan sampai ada orang yang berani melakukan sehambara Menemukan dirinya akan dikasih imbalan 150 juta Asalkan bisa mendapatkan alamat atau Ibu Widya tersebut Wow, luar biasa Oke guys, daripada berlama-lama lagi setiap pakai videonya Mari taksikan Let's go 2012 dan 2013 itu saya sudah ceritakan kepada orang tua saya Kenapa saya belakangan ini bisa melihat sesuatu Yang di luar nalar manusia Itu aja Di luar nalar manusia Di luar nalar manusia Tui dia udah saya, tim saya akan membuatin laporan Ya, ingat itu Suruh dia datang sendiri Kenapa? Saya dari 2013 mengangkat dia Tapi dia jadi pengkhianat di Indonesia ini Hukum Bukannya di Tegakkan dengan teguh Ini negara persatuan Ini negara persatuan Persatuan kita hancur Gara-gara hukum Tidak ditegakkan Tunggu untuk para pejabat Para koruptor Ya kan? Tapi hanya ditegakkan kepada rakyat-rakyat yang mengkritiknya Salah poras aja Siapa tuh? Tadi yang komen Hati-hati mbak yang mau laporan saya ke polisi Siapa takut? Tentang apa? Tentang saya keritik keras Silahkan perlukan saya telur Ya, mantap Kalau suatu saat Kasus ini terbuka Ya Ada Indikasi Pembunuhan berencana Ya tak? Akan dikenakan Pasal berlapis Berencananya Dan Klarifikasi Kebohongannya Itu sudah dua pasang Ya tak? Itu asal putri tahu Kemana saja putri Selama ini Delangun Ya Anda menangani kasus ini Tak pernah kelar-kelarnya Malah ngintip-ngintip ke akun saya Mencari tahu Tapi gengsi Ya tak? Untuk hiburan lah Ya lah Kasus pembunuhan Kasus pembunuhan yang melibatkan Fina dan Eki di Cirebon Terus menjadi sorotan publik Kali ini muncul sosok misterius Bernama Ibu Widya Yang mengklaim memiliki informasi penting Terkait kasus Fina Ibu Widya bahkan Menggemparkan publik Dengan penyataan bahwa Ia adalah Ibu kandung Eki Dan rumah yang diklaim Sebagai milik orang tua Eki Di Cianjur Adalah palsu Siapa Ibu Widya? Namanya kini disebut Oleh publik Ratu netizen Indonesia Bahkan semua kejadian Pada kasus Fina Satu persatu Ia bongkar Saat ini banyak kejadian aneh Yang menimpa Ibu Widya Setelah membongkar Kasus itu Akan tetapi Dia rela mati Demi keadilan Bagi rakyat kecil Yang menjadi korban Salah tangkap Informasi kebenaran Ibu Widya Kini Seperti sudah diketahui Oleh para pesuruh Yang sedang melakukan Sayang bara ratusan juta Higa miliar Demi mengetahui Keberadaan Ibu Widya Untuk dilenyapkan Salah satunya Pengacara Putri Maya Yang merupakan Kuasa hukum Dari keluarga Fina Yang tak terima Dengan perkataan Ibu Widya Begitu juga Pada keluarga Mantan Bukati Cirebon Yang sedang melakukan Pencarian keberadaan Ibu Widya Desas-desus Ibu Widya Akan dilenyapkan Karena mempuka Kasus ini secara publik Akan tetapi Ibu Widya Dengan lantang Mengatakan Tela mati Demi kasus Fina Jika kasus ini Terkuat Bulan ini Saya ulangi Jika kasus ini Terkuat Bulan ini Saya harap Ipturudiana Itulah kuncinya Satu-satunya Ipturudiana Kunci satu-satunya Bersetan dengan Berarti dari Khusus Fina ini Berarti ya Bersetan dengan Anak-anak Bupati Wakil Bupati Yang mengintimidasi saya Cuma saya Satu Minta Kasus ini Berawal dari Orang tua Eki Itu sendiri Merekayasa Semua keterangan BAP Dan Semua Saksi Yang dipersidangan Bukan orangnya Yang dipenjara Semua orang itu Bukan pelakunya Gak ada lagi Bagi saya Manusia yang Lebih kejam Daripada Seorang Ipturudiana Kenapa? Sekarang ini Keluarga Kalian Jauh lebih kejam Lagi Sampai Membayar Orang untuk Menghabisi saya Untuk menangkap saya Karena saya Memberikan Jalannya Penelusuran Pemeriksaan Untuk kasus Vina dan Eki Bermula dari Orang tuanya Sendiri Yaitu Ipturudiana Iya Kenapa Kalian Ketika saya Mengungkap Kasus ini Kok geram Geram Sekali Menakutkan Sekali Kata-kata Saya itu Untuk kalian Sampai kalian itu Mengintimidasi Saya Dan Ada pula Seorang pengacara Mengadakan sayembara Untuk menangkap Saya naik Dari 10 juta Menjadi 150 juta Ada apa ini? Saya curiga Kalian juga Ikut bermain Semakin Kalian Mengadakan sayembara Saya semakin Curiga Karena Kalian bilang Saya Mencemarkan Nama baik Nama baik Siapa yang Saya Cemarkan Pertanyaan Buat Seorang pengacara Yang mengadakan sayembara Yang saya tanyakan Kenapa Tahilalatnya Berpindah-pindah Kemudian Di Yang namanya Lindah juga Kadang ada Kadang tidak Seorang lindah juga Tahilalatnya Boleh sajalah Kalian Membohongi publik Tapi tidak bisa Dengan saya Kenapa Segitu Nekatnya Untuk menangkap Seorang widia Mengadakan sayembara 150 juta Ada apa itu Karena Semakin mendekati Keterangan widia ya Saya Orangnya Orang yang Sederhana Dan Kala itu Saya 2012 Dan 2013 Itu Saya sudah Ceritakan Kepada orang tua Saya Kenapa Saya Belakangan Ini Bisa melihat Sesuatu Yang di luar Nalar manusia Iya Itu Itu aja Di luar Nalar manusia Tapi banyak orang Yang tidak akan Percaya itu Suatu waktu Akan ada Orang membisikkan Itu kepada saya Jadi itu Kunci Keributan Masalah Kasus Vina ini Tidak usahlah Terlalu Mengancam Intimidasi saya Intinya Satu aja Kunci Itu adalah Itu Rudiana Dan Kawan-kawan Iya Oke Mantap Luar biasa Mbak Widia Ternyata Mbak Widia ini Mempunyai Kelebihan Dari 2012 Kalau tidak salah Beliau Sudah Katakan Dan itu Sudah Beliau Rasakan Dari 2012 Yang mempunyai Kelebihan Yang bisa Dikatakan Itu di luar Nalar manusia Katanya Makanya Beliau Selalu Mendapat Bisikan Untuk Mengungkapkan Kasus-kasus Vina ini Siapa saja Dalam Pembunuhannya Otak-otak Pembunuhan Dari kasus Vina tersebut Dan bahkan Bila mengambil Kesimpulan Ibturudianalah Otak Dari Pelaku Kasus Pembunuhan Vina tersebut Wow Luar biasa Dan itu Mungkin Akan terbukti Nanti ya Andaikan Pihak hukum Mau Transparan Dan mau Netral Dalam mengungkap Kasus Vina tersebut Nah Itu dia Dan bahkan Beliau Relamati Demi Terungkapnya Ketidakadilan Di negeri ini Dan juga Kasus Vina ini Semoga Selesai Nah itu dia Oke Terima kasih Banyak bagian Dalam menonton Sampai jumpa lagi Di video-video Doc Terima Terima Ketika 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 Terima kasih.